yo what's up YouTube kembali lagi di OneFrags channel akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong karena channel ini gua akan review popong-popong budget friendly buat kalian semua ya karena mau tampil wangi itu kadang-kadang kita nggak perlu spend terlalu banyak Oke guys thanks banget buat kalian yang udah like subscribe dan terus dukung channel gua thanks banget buat kalian belum like subscribe kalian bisa klik like subscribe dan terus dukung channel gua jadi gue lebih semangat buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian oke guys hari ini gue mau bahas top 5 versinya OneFrags itu parfum yang base of vanilla bomb jadi base vanilanya kuat jadi sweet vanilla banget jujur aja guys ini top 5 paling susah yang pernah gua bikin kenapa karena kalian tahu sendiri gua penggemar parfum manis penggemar parfum vanilla gua banyak sekali koleksi parfum vanilla dan gua sampai bingung mau yang mana tapi akhirnya gua putusin ini top 5 versi gua yang akhir-akhir-akhir ini gua sering banget pakai karena gua suka banget baunya Oke guys stay cool di pingkat lima guys gua agak bingung mau taruh ini kelima atau keempat Oke tapi akhirnya gua putusin yang ini yang kelima itu dari house of my son Alhambra namanya adalah pilos pura Oke ini baunya kenapa gua taruh peringkat lima karena dia ada bau vanilanya pas di dry down aja Oke di dry down vanilanya baru kuat banget tapi di openingnya dia nggak ada bau dry down di openingnya malah ada sedikit animalic jadi baunya agak animalic tapi begitu dry down animalicnya ganti jadi vanilla bomb dan vanilanya di sini blendnya well banget jadi dia ada ada kesan eh animalic yang bikin kalian lebih macho terus ada vanilla yang eh sedikit sweet-sweet jadi bikin kalian sedikit major jadi ini gua taruh di peringkat lima karena akhir-akhir ini gua sering banget pakai apalagi sekarang lagi musim dingin ini cocok banget buat dipakai pas musim dingin Mason Alhambra pilos pura di peringkat lima di peringkat empat guys Oke akhirnya jatuh pada Rian Tradition Oke ini parfum jarang banget ada orang ngomongin ya gua juga nggak tahu kenapa ya tapi gua udah bikin video individual ini kenapa ini gua kasih di peringkat lima bukan karena botolnya yang unik ya guys ya yang ada tutupnya dia kayak kunci gini bukan karena itu itu karena send profilnya itu eh yang ini khusus yang ini ini bener-bener murni cuman vanilla jadi openingnya vanilla dry down juga vanilla tapi ini dua sama kayak ini itu longevity nya mungkin agak bermasalah ya cuman 4 jam tapi dengan sesuai dengan harganya cuman 200 ribuan itu oke lah jadi kita bisa overspray ini tapi yang ini murni bener-bener baunya cuman vanilla jadi kalau kalian pengen tahu baunya kayak gimana kalian bisa cek video individual video yang gua review tentang ini Hai guys peringkat empat Rian Tradition peringkat tiga Oke ini agak mudah gua putuskan karena ini sejak gua beli gua sering banget pakai sampai sekarang juga gua sering banget pakai gue sering overspray juga ini itu adalah downhill red ini baunya fresh vanilla ya ini juga salah satu parfum yang kalau gua pakai bini gua suka banget jadi ini worth it banget dibeli Oke longevity nya mungkin enggak bismod tapi masih oke lah ya gua dapet ini kalau nggak salah 200 ribuan aja Nah jadi ini semua budget PNB ya guys ya 200 ribu ya tapi ini isi peak buat gua di peringkat ketiga tapi ya enggak sampai ke satu kedua karena yang peringkat ke satu keduanya lebih oke dari ini cuman ini kalau buat kalian kolektor atau kalian penggemar vanilla bomb saya harus punya ini karena ini baunya tuh enak banget terus eh yang desain juga cukup terkenal dahil red saya peringkat dua ini tadinya gua mau taruh di peringkat satu karena gua sangat-sangat sering pakai ini karena bismod ya cuman akhirnya gua putusin ini di peringkat dua karena eh gua punya pengalaman kurang bagus sama ini adalah frank olivier put vanil ini vanilla bomb ini bismod ini feel the room ya ini jangan overspray ya tapi gua ada masalah dengan ini kemarin gua waktu hari itu gua pernah pakai dengan versetilnya jadi eh ini salah satu favorit gua pas musim gini sampai sekarang pun gua masih sering pakai karena bismod kita pakai cuman nah sekitar tiga-empat spray itu cukup ini feel the room jadi kalau kalian pakai ini kalian dapat attention dari orang-orang emang sedikit folder ya agak cuman ini dengan harga yang 200 ribu ini semua 200 ribu nih guys ya ini tempat-empat ini semua harganya 200 ribuan cuman ini performancenya gila banget ya ya tapi kalian bisa tonton kenapa gua enggak gua gua ada pengalaman kurang bagus pakai part ini kalian bisa tonton di video eh peringkat pertama guys ini sekarang akan menjadi favorit gua setelah ini oke Hai skeptor dari Maison Alhambra seri skepternya dia Oceana jangan ketipu sama namanya Oceana ini bukan yang tipikal-tipikal yang Oceana aromatik bukan ini ini baunya vanila spicy sama sedikit earthy oke ini SPL nya juga oke dapatnya lumayan bagus sekitar 7-8 jam ini menjadi sekarang menjadi favorit gua karena pas dipakai di kulit itu baunya enak-enak oke semua ini gua udah bikin video individualnya kalau kalian penasaran kenapa gua taruh ini peringkat ini kalian penasaran kayak apa sih ini atau kayak apa sih ini kalian bisa cek di video individualnya Oke guys thanks banget buat kalian udah mantengin video gua sorry kalau video gua masih kurang perfect ya untuk top 5 top 10 gini karena gua masih belajar cara bikin video top 5 top 10 ini juga gua bikin karena kalian banyak sekali request mau tahu versi gua top 5 top 10 nya jadi gua akan terus belajar bikin video lebih bagus kalau kalian ada kritik saran buat gua kalian cek tulis di kolom komentar jadi gua bisa lebih bikin video lebih bagus lagi untuk kedepannya thanks banget guys silahkan klik like subscribe dan terus dukung channel gua ya guys thanks banget see you next video guys ciao